Sebenarnya inspirasinya dari beberapa teman aku Jadi pas pertama kali aku pakai zilbab Mereka tuh wajib-wajib nanya Kayak, kan kok bisa sih pakai zilbab? Nggak tahu apa, baju segala masih sekelang Dan lain-lain Dari situ kayak mereka tuh sering kayak nanya Kayak aku, gimana sih bisa kayak gitu Terus kalau mereka susah untuk berhijrah Kadang-kadang tuh arasan-arasan yang Menurut aku kayak, enggak aku pakai gitu Kayak contohnya misalnya Aku setara jadi berhijrahnya Aku bisa beli baju banyak banget nih Yang bagus-bagus belum gue pakai Masih hal-hal kayak gitu kan Menurut aku kayak, aduh kok begini gitu Tapi misalnya kayak, aduh aku takut berhijrah Tapi aku takut mix and matchnya nggak sesuai Atau misalnya nggak bisa Daripada yang mana sih baju hijab itu Kan biasanya misalnya pakai lagging Segala macam Kalau udah pakai hijab kan Nggak mungkin pakai yang seketat itu gitu Jadi ya akhirnya Munculnya ini kayak Aku pengen buat suatu brand Bisa dipakai anak-anak Sampai jaman sekarang Untuk pakai pakaian yang sopan At least sopan gitu Walaupun memang belum berhijrah Tapi sopan Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati